Halo teman-teman, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Miss Lucy dan Miss Stacy disini. Oke teman-teman, hari ini Miss Lucy dan Miss Stacy akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan sensory activity, yaitu rainbow necklace. Oke, disini Miss Lucy sudah ada table map, terus ada tray, ada mangkuk kosong, terus ada material rainbow necklace. Oke, Miss Lucy akan buka nih. Kita keluarkan. Oke, sudah. Nah, terus disini juga sudah ada benang karet. Nah, teman-teman, hari ini Miss Lucy akan mengajak kalian untuk membuat kalung nih. Kemarin kita sudah membuat gelang, nah sekarang Miss Lucy akan mengajak kalian untuk membuat kalung. Nah, disini Miss Lucy sudah ada manik-manik, ada yang berwarna ungu, merah, Terus ada warna kuning, dan juga warna biru. Seperti kemarin ya, caranya pertama kita bisa ikat bagian ujung benangnya, kita ikatnya yang banyak teman-teman. Tiga atau empat kali ikatan. Tiga, satu lagi. Empat, oke. Oke, nah sekarang Miss Lucy akan masukkan manik-manik berwarna ungu terlebih dahulu. Kita masukkan. Nah, kita tarik. Sekarang Miss Lucy mau masukkan warna kuning. Lagi. Warna biru, dan sekarang warna merah. Nanti kalian bisa ulangi ya, teman-teman ya. Di sini ada warna ungu, kuning, biru, dan merah. Nanti Miss Lucy akan ulangi lagi dari warna ungu. Dilanjut warna kuning, dan warna biru, setelah itu warna merah. Oh iya teman-teman, kegiatan kita kali ini bagus loh untuk melatih fokus kita, untuk melatih konsentrasi kita, terus melatih koordinasi antara mata dan tangan, dan juga melatih kemandirian kita. Oke. Oke. selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sudah selesai sekarang musisi akan ikat kalungnya kita ikat alhamdulillah teman-teman rainbow necklacenya sudah selesai oke teman-teman nanti kalungnya bisa kalian berikan untuk mama atau untuk adik atau nenek atau kakak oke teman-teman sampai bertemu Miss Fusi dan Miss Desi di kelas ya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.